Memperingati Hari Kesehatan Nasional ke-58, Pemkap Klaten melalui Dinas Kesehatan mengadakan lomba dan jalan sehat. Tujuannya menumbuhkan partisipasi warga agar berperan aktif dalam upaya kesehatan. Bupati Sri Mulyani memberangkatkan 68 kontingen peserta lomba jalan sehat dalam rangka peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58. Acara yang dipusatkan di halaman pendopo Pemkap Klaten ini diikuti perwakilan puskesmas, rumah sakit, organisasi kesehatan, dan perbankan. Setiap kontingen terdiri dari 40 orang ini berjalan sesuai dengan rute yang telah ditentukan sejauh 2 km. Uniknya dalam lomba jalan sehat ini, peserta mengenakan kreativitas kostum yang dibuat sedemikian rupa hingga menarik perhatian. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-58 dengan mengambil tema Bangkit Indonesiaku, Sehat Negeri. Selain digelar lomba jalan sehat, juga digelar sejumlah pameran kesehatan dari sejumlah stand yang berada di halaman Pemkap Klaten. Yang setinggi-tingginya kepada seluruh elemen kesehatan yang ada di Kabupaten Klaten, baik itu di tingkat rumah sakit, baik pemerintah maupun swasta, kemudian dari puskesmas, kemudian juga dari organisasi profesi, institusi kesehatan, klinik, apotek, serta yang lainnya yang ikut berkontribusi positif serta berpartisipasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pada hari ini. Pokoknya Bapak-Ibu semuanya luar biasa. Bapak-Ibu Kepala Puskesmas, Bapak-Ibu Dokter, Panjenengan semua adalah orang-orang yang hebat. Alhamdulillah masa-masa sulit pandemi COVID-19 sudah kita lewati bersama dengan penuh perjuangan bersama kita semuanya. Semoga Bapak dan Ibu Dokter seluruh jajaran kesehatan Kabupaten Klaten baik itu negeri dan swasta selalu disehatkan dan selalu dimampukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Klaten. Untuk memberiakan acara, penyelenggara menyediakan sejumlah hadiah dan hiburan dari artis lokal dan sekedar Klaten, Jajang Prihono. Dari Klaten, Sengful FNDI News melaporkan.